Intro Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada Di video kali ini, saya akan membahas Mob Psycho 100 Season yang kedua Tapi sebelum itu, saya sarankan teman-teman menonton pembahasan season pertamanya terlebih dahulu Agar kalian mengerti dengan jalan ceritanya Link videonya ada pada kolom deskripsi di bawah Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Di sebuah pedesan, seorang petani menceritakan kisah horor yang selalu dialaminya kepada Regen Yang mana pria itu pernah melihat sosok menyeramkan di atas kebunnya pada suatu malam Hingga pada keesokan paginya Dia melihat semua sayurannya sudah mati dan layu Hal itu juga sudah berlangsung selama 3 tahun terakhir ini Pria itu berkata kalau dia akan segera panen sebentar lagi Karena itulah dia menghubungi dan meminta bantuan kepada Regen Dengan skill marketingnya, Regen lalu menawarkan paket jasanya kepada pria itu Sayangnya pria itu merasa kalau dia tak sanggup untuk membayar Regen Tak ada rotan, akar pun jadi Regen lalu berkata kalau dia akan mengambil 30% hasil panen petani itu Jika berhasil mengusir rojah yang ada di kebunnya Tak lama berselang, Regen lalu memanggil mob datang ke tempat itu Semula mob cukup kesal karena Regen memanggilnya secara tiba-tiba Namun di tengah-tengah pembicaraan mereka Sebuah boneka orang-orangan yang ada di kebun itu tiba-tiba berbicara kepada mereka berdua Melihat itu, Regen lalu meminta mob untuk segera memberaskannya Sesaat mereka berpikir jika semuanya sudah selesai Sampai tiba-tiba rojah tingkat tinggi berbentuk tumbuhan muncul dari dalam tanah Dan langsung menangkap mereka berdua Roh jahat itu lalu mengaku Kalau dialah yang sudah menyerap semua sayuran di tempat itu untuk meningkatkan kekuatannya Setelah itu, dia lalu hendak mengubah Regen dan mob untuk menjadi pupuk baginya Namun roh jahat itu sama sekali bukanlah tandingan bagi mob Dengan mudahnya mob lalu mengendalikan semua tanaman yang ada di tempat itu untuk menghancurkannya Sesuai perkataannya, Regen akhirnya mendapatkan 30% hasil panen sayuran dari petani itu Setelah itu, Regen lalu memberikan sebungkus benih brokoli sebagai bayaran kepada mob Scene lalu berganti Di suatu tempat, sebuah sekte bernama Seku Helmet sedang mengadakan sebuah rapat Dan Mezato merupakan salah satu di antara mereka Di tempat itu, mereka sedang membahas tentang pendiri sekte mereka yang sudah lama menghilang Yang mana mereka beranggapan kalau orang yang sudah menyelamatkan mereka adalah pendiri sekte itu Sementara itu, Mezato sendiri sudah mengetahui Kalau moblah orang yang sudah menyelamatkan mereka semua Karena itulah dia ingin membuat mob menjadi bintang di dalam sekte itu Namun masalahnya ada pada mob yang tak kunjung bersikap dewasa Sementara itu, di SMP Garam Kamuro mengundurkan diri sebagai ketua Osis di hadapan semua murid Dia juga mengakui kejahatan yang sudah dilakukannya Dengan menebar rumor palsu mengenai beberapa siswa yang tidak disukainya Dan atas hal itu, Osis akan segera menyelenggarakan pemilihan ketua yang baru Pada saat itu juga, Mezato merasa kalau ini adalah saatnya untuk membuat mob menjadi dewasa Namun dia masih tak memiliki alasan yang kuat untuk menyuruh mob ikut serta dalam pemilihan itu Sampai beberapa saat kemudian, Mezato tak sengaja memergoki mob yang sedang mengamati Subomi Di saat yang bersamaan, Mezato lalu mendapatkan sebuah ide Dia berkata jika mob mempunyai kesempatan untuk mendekati dan membuat sebuah mezato hati kepadanya Yaitu dengan cara menjadi ketua Osis yang akan menaikkan reputasinya Sejak hari itu juga latihan keras mob langsung dimulai Hingga satu minggu kemudian Satu persatu, kandidat ketua Osis selalu diperkenalkan untuk memberikan pidato kepada semua murid Namun tanpa diduga Kamuro kembali ikut serta dalam pemilihan itu Yang ternyata anggota Osislah yang sudah mengingatkan Kamuro Mereka berkata jika melarikan diri bukanlah cara untuk bertanggung jawab Karena itulah Kamuro ikut serta dalam pemilihan ketua Osis Yang mana jika kembali terpilih, dia bisa memperbaiki semua kesalahan yang sudah dilakukannya Setelah itu, kini tibalah giliran mob yang akan memberikan pidato Yang mana hal itu sangat mengejutkan semua orang Namun saat sudah berada di mimbar, mob hanya terdiam bagaikan sebuah batu Dan pada akhirnya mob pun hanya berada di urutan kelima pada pemilihan itu Sementara itu Kamuro yang kembali terpilih menjadi ketua Osis Hal itu lantas membuat mob cukup terpukul Namun tiba-tiba dia sangat dikejutkan di saat menemukan sebuah surat cinta di dalam lokernya Dan ternyata orang yang sudah mengirimnya surat adalah seorang gadis bernama Amy Gadis itu berkata jika dia kagum dan jatuh cinta kepada mob Di saat melihat keberanian mob pada pemilihan ketua Osis sebelumnya Di saat itu juga Amy pun langsung menembak mob Hal itu lantas sangat mengejutkan mob Dan membuatnya sungguh tak bisa berkata apa-apa Sehabis sekolah mereka lalu pulang bersama Semua teman-teman mob juga sangat tak menyangka Jika mob ternyata mempunyai seorang pacar Pada hari itu juga mob dan Amy akhirnya kencan dan jalan berdua Mereka juga banyak bercerita Namun mob tak memberitahukan jika dirinya adalah seorang esper Alih-alih memberitahukannya mob malah berbohong dengan berkata jika dia bekerja menjaga toko buku Sementara itu Amy berkata jika dia sangat menyukai buku Dan bahkan sedang menulis sebuah novel Sejak hari itu keperibadian mob mulai berubah Dia mulai bersemangat dalam menjalani hari-harinya Hingga satu minggu kemudian Amy memberikan novel yang sudah ditulisnya kepada mob Di saat membacanya mob berkata jika novel Amy sangat menarik Namun mendengar itu Amy malah berkata kalau mob hanya berpura-pura Dia juga berkata jika mob hanya merasa kasihan kepadanya Karena sebenarnya mob menolak kajakan Amy untuk berpacaran sejak awal Genda tidak mikian mob tetap menemani Amy untuk pulang bersama Hal itu dilakukannya agar dia tak menyakiti perasaan Amy Namun secara mengejutkan Amy juga mengaku Kalau dia sebenarnya berpura-pura menembak mob Amy dan teman-temannya merasa kalau mob sangat konyol di saat pemilihan ketua OSIS sebelumnya Karena itulah mereka bermain home pimpa dan Amy pun akhirnya kalah Sebagai hukumannya Amy kemudian harus menembak dan berpacaran kepada mob Setelah menjelaskan semua itu Amy lalu pergi meninggalkannya Sementara mob hanya bisa termenung seorang diri Sesaat kemudian Amy bertemu dengan teman-temannya Mereka juga mengejek dan meropik novel yang sudah ditulis oleh Amy Sementara Amy berkata kalau dia menulis novel itu hanya di waktu bosan saja Namun setelah mengatakan itu mob tiba-tiba muncul dan mulai memunguti sobekan novel itu Melihat itu lantas membuat Amy sangat tersentuh Dia kemudian ikut membantu mob Sedangkan teman-temannya segera pergi meninggalkan mereka berdua Sayangnya hembusan angin malah menerbangkan sobekan kertas yang sudah mereka kumpulkan Namun dengan kekuatannya Mob kemudian mengumpulkan dan memperbaikinya seperti semula Setelah itu mob lalu mengaku kepada Amy kalau dia adalah seorang esper Sementara Amy yang melihat apa yang baru dilakukan oleh mob sangat terkesima Tak jauh dari tempat mereka berada Subomi melihat apa yang baru saja terjadi Scene kemudian berganti Di kantornya Regen merasa kalau dia sudah kehilangan banyak pelanggannya Karena itulah dia berencana bergerak ke lapangan untuk mencari pelanggan Beberapa waktu kemudian mob dan Regen pergi ke suatu tempat Yang mana mereka sedang menuju suatu wilayah yang penuh dengan misteri rakyat Yaitu kota yang dipenuhi dengan cerita-cerita horor yang sudah lama beredar Seperti kisah Hanako dan juga anjing berwajah manusia Serta kisah hantu sang penyeret Namun mob sama sekali tak pernah mendengar sedikitpun tentang cerita itu Sesampainya di kota itu mereka lalu membuka sebuah lapak kecil di tengah jalan Namun seorang esper bernama Shinra datang dan memperingatkan mereka Pria itu berkata jika tempat itu adalah wilayah kekuasaannya Namun Regen tak mau menyerah dan menolak untuk pergi Di tengah-tengah perdebatan itu seorang wanita tiba-tiba mendatangi mereka Mau tak mau mereka lalu mendengarkan cerita wanita itu bersama-sama Wanita itu berkata jika dia merasakan ada rojah di apartemennya Dia bahkan sudah bertanya banyak di internet Namun dia hanya mendapatkan jawaban-jawaban yang sangat aneh Mendengar itu Regen lalu mendapatkan sebuah ide Yaitu membuat situs internet untuk kantor jasanya Wanita itu kemudian lanjut bercerita Jika perasaannya semakin buruk dikarenakan misteri rakyat yang ada di kota itu Seperti kisah si nenek pelari dan juga jas hujan merah Begitu juga dengan kisah hantu si penyeret Wanita itu kemudian meminta mereka untuk melenyapkan semua misteri rakyat itu Dengan penuh percaya diri Regen pun langsung menerimanya Tak lupa dia juga menawarkan paket jasanya kepada wanita itu Atas hal itu Sinra pun cukup terkejut karena Regen langsung menerimanya Yang mana bayaran yang diminta oleh Regen sangat murah dibandingkan tarif bayarannya Namun tiba-tiba Regen berkata jika Sinra akan ikut membantunya Hal itu dikarenakan Sinra juga ikut mendengarkan cerita wanita itu Setelah itu Regen lalu meminta Sinra berpencar untuk menyelidiki sekitar tempat itu Dan menghubunginya jika melihat sesuatu Dengan berat hati Sinra pun setuju dan menganggapnya sebagai sedekah kepada Regen Kendati demikian Regen tetap kuatir terjadi sesuatu kepada Sinra Regen lalu memerintahkan Ekubo untuk mengikuti Sinra dengan mode sembunyinya Sedangkan Mob dan Regen akan pergi ke sebuah warnet Untuk membaca postingan dan pertanyaan orang-orang tentang kisah horror yang ada di kota itu Hingga akhirnya mereka pun menemukan seekor anjing berwajah manusia Yang ternyata itu hanyalah anjing biasa yang dicoret-coret oleh anak-anak di sekitar tempat itu Sementara pemilik anjing itu adalah seorang kakek tua yang sudah buta Tak lama berselang anak-anak berandalan yang sudah mengerjai anjing itu lalu mendatangi mereka Regen yang sangat kesalahan atas memberikan pelajaran kepada mereka bertiga Setelah itu Regen lalu membersihkan anjing malang itu Sementara di tempat yang berbeda Sinra sampai di sebuah taman bermain Anak-anak di tempat itu lalu bercerita Jika mereka baru saja melihat seseorang memakai jas hujan merah Dengan penuh semangat Sinra kemudian bertanya banyak tentang sosok misterius itu Namun mereka malah berpikir jika Sinra adalah orang aneh dan juga cabul Setelah itu mereka lalu pergi meninggalkannya Namun tiba-tiba sosok misterius memakai jas hujan merah langsung mengejar kedua gadis kecil itu Yang ternyata pria itu adalah seorang pedofil dan juga predator ranak-anak Tak tinggal diam Sinra kemudian coba menghentikan dan juga mengejarnya Hingga mereka pun sampai di sebuah hutan Namun ternyata pria aneh itu sengaja memancing Sinra datang ke tempat itu Secara tiba-tiba dia pun langsung menyikrum Sinra sampai membuatnya pingsan tak berdaya Namun sesaat kemudian terjadi sesuatu di tempat itu Seorang wanita misterius tiba-tiba muncul sembari menyeret banyak boneka anak-anak Tak tinggal diam pria aneh itu lalu coba menyerangnya Namun hal itu sama sekali tak berdampak apa-apa kepada wanita itu Wanita itu bahkan berbalik menyikrum pria itu sampai membuatnya tak sedarkan diri Setelah itu dia lalu mulai menyeretnya masuk ke dalam rawa Namun tiba-tiba Sinra langsung menghentikannya menggunakan pengikat roh miliknya Sayangnya hal itu tak bisa menahan kekuatan wanita itu Sinra bahkan diserang balik sampai tak berdaya Sesaat kemudian Sinra juga mulai ditarik masuk ke dalam rawa Beruntungnya dia masih bisa selamat berkati Kubo yang masuk ke dalam tubuhnya Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka berdua Di saat yang bersamaan, Kubo lalu mengabari Regen tentang rojat yang sedang dilawannya Dan ternyata wanita itu adalah hantu si penyeret yang sangat terkenal di dunia misteri rakyat Dengan bersusah payah, Kubo berusaha menghindari semua serangan dari si penyeret Sayangnya, Kubo sudah terpojok dan tak bisa bergerak lagi Namun secara tiba-tiba, Mob kemudian datang dan langsung menyelamatkannya Kubo lalu menjelaskan, jika si penyeret terlahir karena perasaan takut dan juga penasaran banyak orang Yang mana seluruh wujud dan kekuatannya berasal dari imajinasi manusia Karena itu bagi siapa saja yang mengetahui tentang si penyeret maka dia tak akan bisa membasminya Setelah itu mereka lalu hendak mundur dan segera pergi dari tempat itu Tapi secara tiba-tiba si penyeret menunjukkan wujud aslinya dan langsung menyerang mereka Namun dia sama sekali bukanlah tandingan bagi Mob Dengan sangat mudah Mob langsung membasminya Hal itu dikarenakan Mob tak pernah mendengar sedikitpun cerita misteri rakyat yang sudah beredar Sebelum kembali pulang, Mob dan Dragan lalu pergi memeriksa misteri si nenek pelari Di sebuah terowongan tua yang ada di kota itu Semula tak ada yang aneh di tempat itu Sampai tiba-tiba seorang nenek aneh berlari sangat cepat ke arah mereka Namun sungguh tak diduga Mob tak bisa membasminya menggunakan kekuatannya Tak punya pilihan lagi mereka lalu segera lari dari tempat itu Tapi anehnya si nenek pelari itu malah melewati mereka begitu saja Dan ternyata si nenek pelari itu hanyalah manusia biasa yang sedang berlari Namun karena hal itu Mob malah menangis Dia merasa terpukul dikarenakan kalah berlari dari seorang nenek-nenek Padahal dia sendiri selalu latihan berlari setiap harinya Di saat kembali ke kantor, Regen memperlihatkan kepada Mob situs yang baru saja dibuatnya Namun tanpa mereka duga Beberapa waktu kemudian, laman web yang sudah dibuat oleh Regen semakin populer Semakin banyak juga permintaan pengisiran roh yang masuk melalui laman tersebut Walau begitu, ada beberapa permintaan yang tak bisa ditangani Keesokan harinya Regen ketatangan seorang klien Pria itu kemudian meminta Regen untuk mengutuk seseorang yang sangat dibencinya Namun awalnya Regen menolak untuk melakukannya Namun setelah melihat kemaran pria itu, Regen kemudian mendapatkan sebuah ide Dia lalu menuliskan sebuah jimat kutukan asal-asalan Dan setelah itu memberikannya kepada pria itu Regen juga meminta pria itu untuk menyimpannya Dan konyolnya pria itu percaya begitu saja Sesaat kemudian, Regen mendapat panggilan dari seorang klien wanita Di dalam apartemennya, wanita itu lalu bercerita Jika ada sosok yang selalu menguntiknya Bahkan wanita itu baru saja melihatnya melalui jendela kamarnya Namun saat diperiksa, Regen tak menemukan apa-apa di tempat itu Atas hal itu, Regen lalu memerintahkan Ikubo untuk memeriksa sekitar apartemen itu Namun tetap saja Ikubo tak menemukan apa-apa Regen pun semakin yakin jika itu adalah ula dari seorang penguntit mesum biasa Namun secara tiba-tiba sebuah gempa mengguncang tempat itu Dan setelah itu sosok hitam muncul dari balik jendela Namun Mok berkata kalau itu adalah manusia yang masih hidup Di saat yang bersamaan, Mok merasakan ada sesuatu di sebelah kamar apartemen wanita itu Mereka lalu mendatanginya Dan bertemu dengan seorang pria yang bertingkah sangat aneh Secara tiba-tiba, pria itu lalu mengakui perbuatannya Dan mengatakan kalau dia adalah seorang eksper yang sudah lama mematamatai wanita itu Hal itu dikarenakan dia sangat menyukai dan jatuh cinta kepada wanita itu Namun tiba-tiba pria itu langsung menyerang Regen yang dianggapnya sebagai penghalang Tapi Regen dapat dengan mudah menahannya Di saat kembali ke kantor, tiga orang lain sudah menunggu mereka Yang mana ketiga orang itu meminta Regen untuk menemani mereka ke sebuah tempat yang cukup seram Untuk mengambil foto kenangan sebelum mereka lulus kuliah Dengan berat hati, Regen lantas menerimanya Sesaat kemudian, mereka lalu berangkat ke tempat yang dituju Mereka kemudian sampai di sebuah rumah tua yang sudah hancur Regen lalu mengambil foto mereka bertiga yang berpose di tempat itu Namun setelahnya ketiga orang itu pergi begitu saja tanpa membayar Regen Mereka berkata hanya akan membayar Regen jika tadinya terjadi hal buruk di tempat itu Mereka bahkan meninggalkan Mob dan Regen di tempat itu Beruntungnya Mob dan Regen mendapatkan tumpangan untuk kembali pulang Pada keesokan harinya Di saat pulang sekolah, dua orang anak kisema datang untuk memalak Mob Tapi Ekubo malah merasuki dan mengerjai salah satu di antara mereka Ditambah lagi datangnya teman-teman Mob dari anggota klub pengembangan tubuh Yang membuat kedua anak kisema itu lari ketakutan Sementara itu di kantornya Regen kembali ke datangan tiga mahasiswa yang sudah menipunya Mereka terlihat sangat ketakutan dan meminta bantuan kepada Regen Mereka juga berjanji akan membayar Regen kali ini Setelah itu Regen kemudian ditunjukkan foto yang mereka ambil di malam sebelumnya Yang mana pada foto itu terdapat sosok hantu yang tidak diundang Mereka lalu meminta Regen untuk membasminya Dan juga menghilangkan sosok itu dari foto mereka Sesaat kemudian mereka lalu kembali menuju rumah angker sebelumnya Dan betul saja Mob melihat ada tiga roh yang mendiami rumah itu Namun mereka sama sekali bukanlah roh jahat Kenda tidak mikian Regen tetap meminta Mob untuk membasminya Namun tiba-tiba salah satu dari roh itu memohon kepada Mob Dia bercerita kalau mereka bertiga adalah keluarga Yang tewas karena kecelakaan dan tak bisa hidup tentram Namun setelah menjadi hantu kini mereka bisa bersama lagi Dia lalu berkata ingin bersama keluarganya sedikit lebih lama lagi Dan setelah itu mereka akan menghilang dengan sendirinya Setelah mendengar itu lantas membuat Mob menjadi sangat dilema Dia berkata tak perlu membasmin mereka karena ketiga roh itu tak akan berbuat jahat Namun hal itu langsung ditentang oleh ketiga mahasiswa itu Melihat itu Ekobo kemudian coba memprovokasi ketiga roh itu Untuk menyerang ketiga mahasiswa itu Namun tetap saja roh itu menolaknya Dia berkata tak bisa melakukan hal sekeji itu Terlebih lagi di depan anak dan istrinya Walau begitu mereka tak akan bisa pergi kemana-mana lagi Karena itulah mereka sudah pasrah dan menerima apa yang akan terjadi Mendengar itu lantas membuat Mob gemetaran dan tak bisa berkata apa-apa Sementara Regen yang melihat itu akhirnya memutuskan Untuk tidak membasmi ketiga roh gentayangan itu Regen lalu mengatakan kepada ketiga mahasiswa itu jika pembasmiannya sudah selesai Setelah itu mereka lalu pergi meninggalkan tempat itu Baiklah teman-teman demikian alur cerita Mob Second Red Season 2 part yang pertama Part yang kedua akan kita lanjut pada video berikutnya Teman-teman yang tak ingin ketinggalan cerita selanjutnya Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Baiklah teman-teman sampai disini video kita kali ini Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton